Kembali dia nyusore pemirsa, sebuah kapal cepat milik pemerintah Kebupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Weda. Dua BK luka bakar serius karena terjebak di dalam kapal. Video amatir warga merekam asap pekat yang mengepul dari salah satu kapal cepat di Pelabuhan Weda siang tadi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin kapal, kemudian menyambar bahan bakar minyak sehingga dengan cepat api membesar. Sebelum kebakaran, dua ABK sedang mengisi bahan bakar. Kebaran api juga menyambar sebuah sepeda motor yang terparkir dekat dengan badan kapal yang juga ikut terbakar. Kapal kemudian dilepas oleh warga dan didorong ke laut sembari proses pemadaman. Kedua korban sudah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Weda. Pembersihan speed termasuk juga melakukan pengisian BBM sejumlah satu ton. Pada saat saudara Idrus naik ke lantai dua, saat menyalakan kontak mesin, tiba-tiba speed meledak dan terjadi kebakaran. Saudara Askari dan saudara Alis Adam yang berada di lantai satu yang terkena dampaknya, namun demikian saudara Askari berhasil meloncat ke dalam air dan mengalami luka bakar sekitar 20%. Namun saudara Alis Adam yang tidak sempat meloncat terperangkap di dalam itu terkena luka hampir 60%. Berhasil dibantu, ditolong oleh saudara Idrus untuk naik ke pelabuhan.